selamat datang di channel Taman Cikalabadi kali ini saya akan mereview yaitu Taman Kemangi yang waktu itu di part 1 nya saya taburkan biji pembibitan dari biji jadi menuju ke bibit dan ini sudah tumbuh bibit seperti ini dan waktu itu disatukan seperti ini jadi disatukan dalam satu polybag maupun satu pot untuk penyemayan biji kemangi selanjutnya setelah sudah hidup yaitu dipisahkan biar subur dan nanti biar bisa panen karena kalau seperti ini bisa hidup tapi tidak subur karena terlalu banyak tanaman yang ada maka harus kita pisahkan disini akan saya pisahkan dipot namun sama saja ditanam di lahan bebas cuma karena ini dipot pot ukuran 50 cm maupun 40 cm ataupun sebesar polybag karung yang saya pakai saya buat menyemai biji ini sebenarnya sudah mampu panen untuk tanaman seperti ini untuk tanaman kemangi jadi sudah bisa dipanen ini sudah hidup seperti ini jadi setelah sudah seperti ini harus dipisahkan dan ini akan saya pisahkan ini sebagai contoh saja dan bisa di lahan bebas serta di pot jadi ditanam di pot untuk yang lahan sempit itu bisa panen ya ini media tanam yang kita pakai seperti ini jadi media tanam ini antara sekam tanah merah maupun tanah kebun bisa dipakai ya jadi ini untuk pemula dan kita bikin yang gembur ini akan saya tanam dibindahkan bibit kemangi ini ke pot dan disini kita pastikan yang satu sudah saya masukkan contohnya seperti ini ini gembur sekali seperti ini media tanamnya dan ini kita pastikan media tanam ini gembur biar nantinya subur untuk di pot sebesar ini bisa dipakai yaitu beberapa tanaman masih bisa subur yang pot ini 50 cm dan yang satunya ini kita masukkan dulu media tanamnya ke pot ini pot ukuran 35 cm kita tanam yaitu di pot jadi untuk yang lahan sempit itu bisa panen yang mau produksi dalam jumlah banyak itu ditanam di lahan bebas dengan jarak tanam sekitar 10-15 cm untuk tanaman kemangi ini bisa subur dan bisa dipanen yang dimanfaatkan adalah daunnya oke seperti ini media tanam sudah kita siapkan jadi tonton video ini sampai selesai biar tahu bagaimana cara memindahkannya dan jangan lupa subscribe share komen like di channel ini biar bisa mengikuti video-video saya berikutnya seperti ini media tanam yang sudah kita masukkan ke pot jadi kita penuh saja nantinya akan turun beberapa bulan jadi untuk sementara karena ini tidak dipadatkan jadi kalau tanam di pot itu media tanamnya tidak perlu dipadatkan jadi ditaruh saja jadi biar resapan bagus oke langsung menuju ke tanaman yang akan saya pindahkan sebelum dipindahkan untuk kemangi ini biar cabangnya banyak kita potong dulu jadi dipotong dulu kemangi ini ya bisa dipotong dulu sebelum ditanam dipotong dulu seperti ini dan sebenarnya ini sudah bisa dikonsumsi tapi biar nanti subur dan rimbun daunnya banyak ini sebelum ditanam itu dipotong dulu seperti ini karena nanti biar cabangnya banyak ya dan hidupnya langsung sempurna dan cabangnya biar banyak ini kita potong dulu ujungnya jadi kita potong nanti biar rimbun kira-kira seperti ini dan ini masih mudah ya ini kita ujungnya dipotong seperti ini ini sudah bisa dikonsumsi langsung kita ambil yaitu untuk tanamannya kita ambil disini ini seperti ini cara ngambilnya jadi media tanam yang dibawah itu terbawah ya media tanam yang dibawah terbawah untuk pot yang sebesar ini bisa tiga bibit dijadikan satu karena nanti biar rimbun ini kita tiga bibit pohon dijadikan satu biar nantinya rimbun seperti ini dikepal sama medianya di ini dikepal seperti ini cara tanamnya kita isi tiga batang seperti ini dan ini media tanam langsung di tengah seperti ini jadi disi tiga pohon saja yang pot seperti ini nanti ini akan besar akan rimbun dan banyak sekali daunnya nah jadi daunnya dipetik itu banyak sekali oke seperti ini dan yang satu ini potnya lebih besar untuk pot yang lebih besar itu bisa ditanam ini sekitar lima pohon itu masih bagus karena potnya besar kita ambil dulu jadi setelah sudah hidup itu dipisahkan seperti ini dan dipotong daunnya seperti ini satu nantinya biar cabangnya banyak dan kedua mengurangi stres jadi karena baru ditanam itu mengurangi stres ada akar tunjang yang dibawah bisa dipotong nanti akan tumbuh lagi akar yang bagus ini kita tanam satu dulu yang di tengah jadi media tanam yang terbawa tadi dimasukkan ke tengah seperti ini jadi karena ini potnya besar ini saya tanam lima lima pohon kemangi atau lima batang bibit kemangi oke seperti ini yang tadi sudah kita pangkas ini kita pangkas lagi jadi untuk sementara itu kelihatannya tidak bagus tapi nanti akan subur dan rimbun dan bisa dipetik nanti ini bisa besar sekali jarak tanamnya sekitar 15 cm ini sudah untuk tanaman kemangi ini sudah bisa subur karena kemangi ini akarnya akar serabut dan kecil sekali jadi bisa subur jarak 5 cm itu 15 cm karena di pot besar ini kita tanam yaitu lima pohon jadi jaraknya juga kita atur seperti yang satu di tengah dan yang empat di pinggirnya ini seperti ini dan dipotong itu nanti cabangnya banyak dan mengurangi stres karena akarnya belum adaptasi baru dipindahkan itu dipindahkan ke pot ini dan untuk yang lama yang lama ini yang bekas penyemean bijinya itu bisa ditanami lagi ataupun biar subur disini tapi dikurangi tanemannya dikurangi jadi tanemannya dikurangi seperti ini kalau terlalu banyak seperti ini tanaman tidak bisa subur karena waktu itu pembibitan biji disatukan dulu dan ini kalau ditanam di lahan bebas ini dapatnya banyak sekali ini kita cabut-cabut dulu karena kita kurangi jadi biar yang di 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 karung pot karung ini juga nantinya bisa subur seperti ini dikurangi jangan terlalu banyak dalam satu pot kalau tanem kalau misalkan ini ditanam di lahan bebas ini jadi banyak jadi bisa satu-satu dan sebelum ditanam sama seperti tadi dipangkas dulu seperti ini nanti biar rimbun biar cabangnya banyak biar pohonnya itu besar dan daunnya banyak karena yang dimanfaatkan daunnya untuk kemangi ini disini setelah kita seperti ini dan kita atur lagi jaraknya yang lama yang bekas semian kita kurangi disisakan seperti ini dan kita dipisahkan lagi jaraknya di ditanam seperti ini nanti ini juga masih bisa subur ini dipindah ke sini jadi biar nanti juga ini bisa pohonnya bisa subur bisa besar bisa rimbun ditambah media tanam minyak ini ya 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 oke seperti ini cara memisahkan bibit kemangi ke pot atau ataupun ke lahan bebas itu setelah penyemaian itu dijadikan satu karena untuk efesien tempat dan setelah sudah hidup seperti ini baru dipisahkan dan yang disini dikurangi karena kalau tidak dikurangi satu pot terlalu banyak tanaman itu tidak bisa subur dan bisa hidup tapi kecil-kecil dan kurang begitu sehat maka kita tanam di pot masing-masing yang di awalnya adalah biji yang kita taburkan untuk pembibitan biji setelah sudah hidup itu dipisahkan ke pot masing-masing ataupun dipindahkan ke lahan bebas biar hidupnya itu bisa subur dan nantinya akan panen setelah disiram seperti ini setelah ditanam yaitu harus disiram disiram untuk menyiram ini harus satu pot ini basah semua jadi nyiramnya jangan sebelah kalau nyiramnya sebelah nanti tanaman tidak subur dan tanaman bisa stres bisa mati ya jadi tidak hidup maka cara nyiram pun juga harus tahu untuk di pot sebesar ini disiram ini terdapat matahari satu kali sehari disiram sore atau pagi hari jadi untuk penyakitnya biasanya ini kutu putih ya jadi bila mana ada kutu-kutu putih di batang daun nanti disemprot dengan obat tanaman hias dan tanaman ini dimanfaatkan daunnya biasanya dikonsumsi untuk lalapan ya oke sampai disini informasi dari saya semoga video ini bermanfaat saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati